Menteri Perdagangan Sulkifli Hasan menegaskan, para penumpang yang membawa oleh-oleh dari luar negeri tidak akan digenakan cukai. Termasuk para jemaah haji dan tenaga kerja Indonesia yang hendak membawa oleh-oleh dari luar negeri. Sulhas menyebut, pengenaan pajak tersebut berlaku untuk barang-barang yang akan diperjualbelikan kembali di tanah air, termasuk jasa titik atau jastik. Pernyataan Sulhas itu disampaikan Kamis 14 Maret 2024, menanggapi pemberlakuan peraturan baru pembatasan barang bawaan dari luar negeri. Sebelumnya pemerintah resmi menerapkan peraturan pembatasan jumlah barang bawaan perusahaan. Dari perjalanan luar negeri mulai 10 Maret 2024, barang bawaan yang dibatasi tersebut seperti tas, alas kaki, laptop, hingga telepon seluler. Untuk lebih detailnya, berikut rincian barang bawaan dan batasan yang diterapkan pemerintah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!